Lanjut guys, disini aku punya burung darah lagi nih guys, ini aku punya satu pasang lagi, ini tuh aku dikasih sama saudara Nah kalo yang tadi tuh aku beli guys, dia tuh 40 ribu per pasang, kalo tempat kalian harganya berapaan, disini tuh murah guys Nah ini burung darah jantannya guys, kita keluarin dari kandang ya Nah kalo ini aku mau ambil burung darah betinanya guys, kalian tau gak sih ciri-ciri burung darah yang sudah berjodoh? Jadi mereka tuh bakalan giring, kalian tau giring gak? Si burung jantannya itu bakalan ngikutin terus kemana perginya si burung betina, seperti ini nih guys Nah ini burung darah yang pertama aku tuh udah giring, jadi mereka tuh sudah berjodoh, langsung aja yuk kita masukin kandang Karena biasanya burung darah yang sudah giring tuh akan segera bertelur guys, semoga aja bisa cepet bertelur ya Nah ini aku masukin ke dalam bok darah ya guys, karena mereka tuh sudah hafal kandang gitu, karena udah 2 minggu disini Lihat tuh guys, burung darah jantannya mengajak si betina untuk masuk ke dalam kamar ya Tanda-tanda ingin bertelur guys, aku akan update lagi ya ketika sudah bertelur, bye